Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menghadiri pembukaan kejuaraan Provinsi Federasi Panjatepik Indonesia Jambi yang diselenggarakan di area RTH Angso 2 Jambi Kamis 11 Juli 2024. Kegiatan Kejur Prof FPTI tersebut diikuti oleh 9 kabupaten kota se-provinsi Jambi diantaranya Kota Jambi, Muaro Jambi, Tancap Barat, Tancap Timur, Batang Hari, Tebu, Sarolangun, Kerinci, dan Bungo. Ada pun nomor pertandingan yang diperlombakan yaitu 16 nomor pertandingan dan diikuti oleh 63 atlet kelompok umur dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dalam sambutannya Budi Setiawan mengatakan di bawah kepemimpinan Cacap Suriana atlet-atlet FPTI Jambi banyak menyumbang mendali dan mengharumkan nama Provinsi Jambi dengan prestasi. Semoga ke depan lahir atlet-atlet yang berprestasi dan di PON Aceh Sumut nanti FPTI bisa membawa mendali. Harap Budi. Kegiatan kejuaraan Provinsi Jambi adalah salah satu subangsi dari Bapak Kadis Kuara. Terima kasih Bapak Kadis yang saya banggakan ketua FPTI Provinsi Jambi, Abang Dacet-Cacap Suriana, menyala laku. Kalau dibilang FPTI di Jambi bawah kepemimpinan Kang Cacet sangat luar biasa. Banyak venue-v venue yang sudah dibangun. Banyak venue-v venue yang sudah dibangun. Saya tahu dulu venue yang bagus waktu itu di Kabupaten Bung. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Kang Cacet banyak tempat atau venue panjang tempat ini sudah dibangun. Terima kasih Kang Cacet. Tak hanya itu Budi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah mensupport dan mendukung olahraga di Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Gubernur dan Kadis Pora selama ini telah mensupport olahraga. Semoga atlet-atlet kita memberi kontribusi prestasi untuk Provinsi Jambi, jelas Budi. Sementara itu, Ketua FPTI Jambi, Cacet Suriana, menjelaskan. Dengan terlaksananya, Gajur Prof merupakan momen untuk memberikan semangat dan motivasi kepada atlet agar lebih meningkatkan latihan dan meraih prestasi.